Setiap kota di dunia butuh pahlawan, lebih baik lagi kalau ada pahlawan super. Sayangnya gak semua kota punya, tapi ada satu di Seattle. Sudah beberapa tahun ini, pahlawan super bernama Phoenix Jones menyusuri jalanan kota ini. Dia gak punya kekuatan super, tapi punya kostum keren dan keahlian bertarung. Dia juga membawa semprotan merica dan senjata kejut listrik, dan kostumnya berupa rompi yang dilapisi pelat-pelat logam kuah. Nama asli pahlawan ini, Benjamin John Francis Fodor. Dia seorang pria biasa, tapi seperti halnya kebanyakan pahlawan super, hal mengerikan terjadi dalam hidupnya yang membuatnya menggunakan kostum hitam emas. Suatu hari, seseorang memecahkan kaca mobilnya. Ketika Benjamin mendekat, putranya terjatuh di atas pecahan kaca dan terluka. Beberapa saksi mata melihat ada yang mencoba merampok mobilnya, tapi tidak ada yang mencegahnya. Yang akhirnya meyakinkan Benjamin untuk menjadi pahlawan super adalah insiden lain. Dia dan temannya baru saja keluar dari bar di malam hari ketika mereka bertemu beberapa orang jahat. Mereka menyerang temannya dan Benjamin menelpon polisi. Saat polisi sedang menuju ke sana, Jones mengenakan topeng ski dan menangki serangan para penjahat itu. Dia sadar saat itu gak ada yang menolongnya, meskipun banyak saksi mata di sekitarnya. Dia memutuskan menjadi pahlawan super untuk berpatroli di jalanan dan melawan orang-orang jahat seperti pencuri mobil, perampok, dan penipu. Benjamin menciptakan kostum dengan rompi logam dan paku-paku tajam untuk meningkatkan peluangnya dalam perkelahian. Selain alat kejut listrik dan semprotan merica, dia membawa borgo dan kotak P3K setiap kali berpatroli. Demikianlah dia menjadi Phoenix Jones. Hampir setiap malam, dia berkelahi dengan pencuri dan menghentikan perkelahian. Beberapa kali, dia berada dalam bahaya serius dan berisiko kehilangan nyawanya, tapi dia terus mengamankan jalanan. Rumor tentang Avenger ini dengan cepat menyebar ke seluruh kota. Phoenix Jones menginspirasi banyak orang untuk menjadi pahlawan super, dan nggak lama kemudian, organisasi pahlawan Super Rain City muncul di jalanan dan Phoenix menjadi pemimpinnya. Tim ini bertahan dari tahun 2011 hingga 2014. Kemudian Phoenix Jones menghadapi penjahat super nyata yang merusak kegiatan kepahlawanannya, yaitu dirinya sendiri. Ketika berita tentang pahlawan Super Sierra muncul di surat kabar dan internet, seorang jurnalis memutuskan melakukan wawancara dengannya untuk sebuah siniar dan menghabiskan beberapa hari bersama Phoenix. Untuk mengenal Jones lebih baik, sang jurnalis bertanya kepada berbagai orang tentangnya dan mendapati Jones sebagai sosok yang cukup kontroversial. Sang jurnalis mulai mencurigai sang pahlawan Super itu berbohong. Phoenix Jones mengatakan satu hal, sementara orang-orang mengatakan sebaliknya. Tapi itu bukan masalah sih. Masalah sesungguhnya dari pahlawan Super ini berawal saat dia mulai melanggar hukum. Dia menyerang seorang pria biasa yang tidak menyakiti siapapun. Phoenix Jones, seorang petarung seni bela diri campuran semi profesional yang bisa dengan mudah mengalahkan lawannya. Orang-orang yang menyaksikan mengutuknya karena duel itu tidak imbang, kemudian dia menyemprop sekelompok orang dengan semprotan merica dengan alasan ingin menghentikan perkelahian. Tapi polisi kemudian mengatakan itu bukan perkelahian. Phoenix Jones melakukan kesalahan terbesar pada tahun 2020 ketika dia menjual barang ilegal kepada seorang polisi yang menyamar. Setelah itu, aktivitas Phoenix Jones berakhir. Orang-orang tidak lagi melihatnya berpatroli di jalanan. Permasalahan dengan hukum mengalahkan pahlawan Super dalam dirinya. Pahlawan Super tidak hanya ada di Amerika Serikat, tapi juga di Inggris. Perkenalkan, Engel Grinderman. Orang-orang melihat pria berkostum aneh ini beberapa kali saat dia melepas klaim dari mobil yang parkir ilegal. Di satu sisi, dia melanggar hukum karena membebaskan kendaraan yang ditindak oleh layanan parkir resmi. Tapi di sisi lain, Engel Grinderman mendapatkan dukungan dari orang-orang biasa karena aktivitasnya. Dia menyusuri jalanan sambil membawa gerinda dan memotong besi-besi penjepit mobil yang diparkir. Grinderman pertama kali terlihat di jalanan London pada bulan Juli 2002. Seorang warga setempat yang sedang berkendara melihat sebuah mobil yang diparkir tidak benar dengan roda diganjal. Lalu, Engel Grinderman bilang, Mau apa, lihat-lihat! Setelah itu, dia mulai mencopot penjepit dari roda mobil menggunakan gerinda. Polisi lalu lintas berusaha menemukan pahlawan super aneh ini, tapi nggak berhasil. Dia melepaskan penjepit dari mobil-mobil di berbagai penjuru Inggris dan identitasnya masih belum diketahui. Ada pahlawan super yang aneh dan bahkan lucu. Ada pahlawan super yang bermasalah dengan hukum, tapi beberapa orang tangguh tidak mengejar ketenaran dan hanya melawan orang jahat mempertaruhkan nyawa mereka. Salah satunya adalah Bromley Batman. Dia menjadi penjaga London Selatan selama sekitar 2 tahun, menyelamatkan orang-orang dari perampok dan penjahat. Dia pria bertubuh besar, terlatih dan berjenggot berusia sekitar 30 tahun, yang identitasnya masih belum diketahui. Dia tidak banyak bicara dan bertindak sebagai pahlawan super dengan senyap. Suatu hari, seorang pria yang menyebut dirinya Bromley Batman mengatakan kepada sebuah media bahwa dia membenci julukannya. Dia lebih suka dipanggil The Shadow. Pahlawan super ini menyelamatkan beberapa penduduk London dari serangan dan kemudian tiba-tiba menghilang. Seorang pekerja bernama Ken berterima kasih kepada Bromley Batman karena telah menyelamatkan nyawanya. Pada saat itu, Ken menjumpai beberapa perampok yang ingin mengambil barang-barang miliknya. Tapi kemudian, seorang pria bertubuh besar dengan bandana hitam, kaos oblong dan celana tentara muncul di hadapan mereka. Dia dengan mudah mengalahkan perampok berbadan besar dan membuat yang lain ketakutan. Sepasang pemuda-pemudi sedang berjalan di Cornwall ketika seorang pria menyerang mereka. Tapi kemudian, Bromley Batman muncul memelintir lengan si penyerang di belakang punggungnya dan menjatuhkannya ke tanah. Sang pelawan super menyuruh pasangan tersebut untuk pergi secepatnya. Kejadian serupa terjadi di Croydon ketika sepasang suami istri sedang merayakan hari jadi mereka. Dua orang perampok menghadang mereka dari dua sisi dan memaksa menyerahkan barang-barang mereka. Pasangan itu sangat ketakutan. Tapi kemudian, Bromley Batman muncul entah dari mana. Pertama, dia melumpuhkan satu perampok dengan beberapa pukulan. Tapi kemudian, yang satunya lagi melompat ke punggung sang pahlawan super. Bromley Batman tetap tenang dan melempar penyerang itu ke trotowar. Pada tahun 2017, Bromley Batman menyelamatkan seorang wanita dari serangan dua orang pencuri. Harriet yang berusia 31 tahun sedang berjalan kaki ketika sebuah mobil berhenti di sampingnya dan dua orang pemuda keluar dari mobil tersebut. Mereka berupaya merampas tasnya. Wanita itu melawan dan meminta tolong dan Bromley Batman mendengar panggilannya. Dia memborgol perampok yang memegang tas dan menghajar perampok lainnya dengan satu tendangan Ada satu orang lagi di dalam mobil saat dia melihat aksi sang pahlawan super terhadap teman-temannya. Si pengemudi menginjak pedal gas dan pergi. Bromley Batman memborgol pencuri itu di tanah dan mengembalikan tas wanita tadi. Pada tahun yang sama, seorang wanita lain baru pulang dari pub saat dia berhadapan dengan seorang perampok. Perampok tidak sempat mengambil tasnya karena wanita itu melarikan diri. Si penjahat itu pun mengejarnya. Si wanita berteriak dan berlari selama beberapa detik. Lalu melihat ke sekelilingnya dan melihat ada pria berpakaian serbah hitam. Dia sudah melumpuhkan penjahat itu dan berlari mengejar si wanita untuk mengatakan semuanya baik-baik saja. Wanita itu mengatakan suara pria itu sangat ramah. Bahkan dia menanyakan namanya dan pria itu menyebut dirinya Guardian. Wanita itu bertanya apakah itu nama aslinya. Sang pahlawan super hanya tertawa dan berlari pergi. Sayangnya semenjak tahun 2017, orang-orang tidak lagi melihat pria tangguh ini. Mungkin dia sudah bosan dengan kegiatan heroiknya dan pergi ke kota lain. Mungkin juga dia berpapasan dengan seseorang yang sangat berbahaya dan harus membayar mahal. Bagaimanapun teladannya menginspirasi banyak orang dan menunjukkan siapapun bisa menjadi pahlawan super. Orang-orang berkostum pahlawan super sudah menjadi fenomena umum di banyak negara. Warga yang mengamankan jalanan dan mengenakan kostum bisa ditemukan di Kanada, Australia, Argentina, Perancis, Jepang, dan banyak tempat lainnya. Umumnya mereka berpatroli di jalanan dan memberitahu polisi jika melihat sesuatu yang mencurigakan. Mereka menginspirasi orang lain untuk saling membantu, tapi jangan coba-coba meniru mereka ya. Mengenakan kostum dan berkeliaran di malam hari untuk mencari petualangan adalah ide buruk yang sangat berbahaya. Perkenalkan Arthur John Priest Bukan, dia bukan pelukis terkenal atau penemu harta karun yang telah lama hilang. Dia juga bukan penemu alat keren atau pemecah rekor dunia tertentu. Arthur John Priest cuma terkenal karena dia tidak bisa tenggelam. Membuktikan bahwa seseorang bisa beruntung dan sial di saat yang sama, Priest terlibat dan selamat dari beberapa kecelakaan di laut, termasuk pelahiran perdana nahas Titanic. Priest bukan lelaki kaya yang tertarik untuk berlayar demi kesenangan. Dia adalah bagian dari kelas pekerja yang bekerja sebagai stalker atau juru api yang terjebak berjam-jam di lambung kapal uap besar. Pekerjaannya kotor dan sulit, dia bertugas menjaga nyala tungku, memasok batu bara ke dalam tungku untuk memastikan uap yang dihasilkan cukup untuk menggerakkan mesin. Dia harus berhati-hati agar sistem tidak kepanasan atau seluruh kapal akan mengalami kebakaran. Tungku-tungku itu harus diawasi baik-baik dan terus-menerus ditambah bahan bakar. Dia menghirup semua itu sementara waktu, bekerja dan berjuang dengan keringat dan kotoran. Dia sering bekerja tanpa kemeja karena hawa panas dan selalu belepotan debu batu bara yang hitam. Dan saat akhirnya dia beristirahat, kamar yang dia tinggali bersama teman-temannya ada di dekatnya, di bagian kapal yang sama. Tapi, dia pasti pandai bekerja karena gak kesulitan memperoleh pekerjaan. Kemanapun dia pergi, sepertinya nasib sial selalu mengikuti. Insiden pertama berupa kejadian ringan ketika masih muda, Price bekerja di RMS Asturias. Kapal penumpang ini pertama kali berlayar tahun 1907 antara Southampton di Britania Raya ke Buenos Aires di Argentina. Di titik tertentu dalam pelayaran perdananya, kapal mengalami tabrakan kecil. Kerusakan cukup parah, sehingga dikembalikan untuk diperbaiki. Jukurlah gak ada laporan tentang cedera parah. Price gak kapok, dia melanjutkan bekerja di kapal lain. Tapi kemalangan enggan meninggalkan kapal Asturias. Di tahun 1914, Asturias menjadi rumah sakit kapal yang membantu orang-orang sakit di seluruh Eropa sambil membawa mereka pulang ke Inggris. Tapi di bulan Maret 1917, sekitar tengah malam, kapal itu terhantam benda asing. Lambungnya robek dan ruang mesin tergenang. Kapten memerintahkan semua orang meninggalkan kapal, membuat kru kapal, para pasien, dan staf kesehatan berebut sekoci. Kapal itu masih bergerak, melaju di air karena kendali utamanya berada di ruang mesin yang tergenang. Gak bisa dimatikan! Kapten menolak meninggalkan kapal sementara orang-orang berusaha meloloskan diri. Kapten berhasil mengarahkan Asturias ke Bolt Head, di mana akhirnya kapal mencapai daratan dan gak bisa tenggelam. Sekoci sisanya diturunkan, dan para korban yang bertahan terakhir berhasil selamat. Saat mereka mempelajari kerusakan kapal, Asturias dinyatakan benar-benar rusak. Mungkin sulit menyematkan bencana khusus ini pada Pris, bagaimanapun dia belum ada di kapal tersebut saat itu. Tapi tampaknya, banyak kapal tempatnya bekerja ditakdirkan mengalami masalah. Kemalangan mengikutinya di pekerjaan berikutnya di kapal RMS Olympic. Sebuah kapal laut masif. Kapal Olympic berukuran besar. Kapal itu didesain dan dibangun sebagai bagian dari armada yang mencakup Titanic. Tapi, bersama ukuran, datang pengorbanan. Kapal Olympic andal dalam bergerak ke satu arah, tapi sangat sulit ditangani saat butuh membelok. Saat itu bulan September 1911. Kapal Olympic mencoba mengubah jalurnya. Hawk, kapal yang lebih kecil berlayar di dekatnya, gak memberikan ruang manuver yang cukup bagi kapal besar itu, dan keduanya bertabrakan. Karena kapal Hawk dirancang untuk menghadapi potensi konfrontasi saat berada di laut lepas, haluannya yang kokoh merobek kapal Olympic. Dua robekan besar muncul di bagian samping kapal laut itu. Poros baling-balingnya bengkok parah, dan yang lebih parah lagi, kapal itu kemasukan air. Bagaimanapun, Olympic berhasil sampai di pantai tanpa tenggelam, dan gak ada yang cedera parah. Pris gak tahu bahwa ini cuma sedikit cobaan yang akan dialaminya di masa depan. Dia lalu memperoleh pekerjaan berikutnya di kapal baru yang lebih besar, yaitu kapal yang diklaim tak bisa tenggelam, yang dikabarkan sebagai kapal terbesar yang pernah dibangun. Iya, dia akan bekerja di kapal Titanic. Dan pekerjaan yang hebat, untuk memperoleh uap yang cukup guna menggerakkan Titanic, dibutuhkan 29 boiler yang memerlukan 850 ton batu bara sehari. Pris cuma salah satu dari 150 penjaga api yang bekerja keras di lambung bawah kapal itu dengan menjaga nyala api siang dan malam. Gajinya 437 ribu rupiah sebulan, tapi pada 14 April 1912, dia mencampakkan diri dari dunia panas ekstrem ke dunia yang dingin membeku. Sekitar pukul 23 lewat 35 menit, para kru melihat gunung es. Titanic berusaha menghindarinya, tapi bunyi alarm sangat terlambat. 5 menit kemudian, keduanya bertabrakan. Gunung itu merobek lambung, yang tadinya merupakan kompartemen kedap air di dalamnya rusak parah. Ketika air samudera Atlantik yang dingin menyeruak masuk, kapal mulai tenggelam. Sinyal bahaya dikirimkan, tapi kapal terdekat Karpetia jaraknya masih 3 jam. Di kegelapan malam dan terjebak di tempat antah berantah, para kru dan penumpang mulai panik. Mereka berebut sekoci penyelamat, yang lain meloncat ke perairan sedingin es. Total cuma 706 orang yang selamat di malam mengerikan itu. Fris saat tabrakan berada di kamar bagian bawah kapal, dia sedang beristirahat, bersantai dari hari kerja yang berat, dan ketika kapal mulai tenggelam, begitu pula peluangnya untuk selamat. Dia dan teman-temannya bekerja di posisi paling berbahaya di kapal itu. Mereka harus mencari jalan melintasi labirin koridor dan gang, yang sebagian sudah kebanjiran dengan sangat cepat ke geladak. Lalu mereka menghadapi air yang dingin, meloncat ke dalamnya, dan berenang putus asa untuk menyelamatkan diri. Laut begitu dingin, hingga Fris mengalami radan dingin sebelum menemukan sebuah sekoci. Dia adalah salah satu dari 44 penjaga api yang selamat malam itu. Setelah pengalaman seperti itu, kebanyakan kita akan kapok menginjakan kaki di kapal lagi, tapi Fris harus bekerja. Pekerjaan yang berikutnya juga berakhir dengan bencana. Dia ditawari pekerjaan di kapal HMS Alcantara. Kapal ini tenggelam tahun 1916, dan sekali lagi, Fris adalah salah satu yang berhasil selamat. Dia terluka parah dalam proses itu. Tapi dia terus menekan keberuntungannya, dan pekerjaannya yang berikut sebagai penjaga api mungkin terasa sangat dikenal. Dia akan bekerja di kapal yang dibangun oleh orang-orang yang sama dengan kapal Olimpik maupun Titanic. Dan kapal bernama Britannic ini adalah yang terbesar dari ketiganya. Kapal ini juga dipercaya sebagai kapal unggul, penuh fitur keselamatan baru setelah Titanic tenggelam. Misalnya, kapal ini punya 48 skoci terbuka, 46 di antaranya memiliki ukuran terbesar yang pernah dipakai di kapal sebelumnya. Dua di antaranya bahkan diberi motor penggerak dan alat komunikasi khusus. Berita bagusnya, Britannic selamat dalam pelayaran perdananya tanpa insiden. Tanggal 21 November 1916, Britannic tergunceng oleh ledakan keras ketika berlayar melintasi Kanal Key di Laut Asia. Lambungnya rusak dan beberapa kompartemen terisi air. Tapi nggak seperti Titanic, Britannic didesain untuk menghadapi keadaan darurat seperti itu. Kapal ini dilengkapi sekat ruang kedap air utuh yang akan menjaga keselamatan kapal dan mengapung dalam jangka waktu lebih lama. Tapi ada satu masalah, jendela kapal di sepanjang geledak bawah dengan cerobohnya dibiarkan terbuka. Ketika kapal miring, jendela-jendela itu dimasuki air yang membanjiri Britannic dan mempercepat kapal itu tenggelam. Hal ini menjadikan sekat ruang kedap air itu sia-sia. Kapal itu dengan cepat tenggelam, bahkan jauh lebih cepat dibanding Titanic. 35 sekoci diluncurkan dengan sukses menyelamatkan kebanyakan orang yang berada di atas kapal. Dari 1066 penumpang dan 1036 kru selamat, Priest yang tetap beruntung adalah salah satu di antara mereka. Tetapi dia belum merasa cukup dengan kehidupannya di laut. Lalu dia menerima posisi sebagai penjaga api di kapal Donegal. Ini adalah feri penumpang lebih kecil yang diubah kegunaannya menjadi rumah sakit perahu. Di bulan April 1917, kapal ini dihantam benda asing ketika berusaha lolos dari situasi tidak aman. Meskipun Priest cedera kepala, sekali lagi merupakan salah satu dari yang selamat. Dia mengalami dua tabrakan dan empat kali tenggelam sebelum akhirnya Priest siap pensiun. Sebetulnya dia bilang bahwa dia menyerah karena gak ada yang mau berlayar dengannya. Apa kamu bisa menyalahkan mereka? Dia menghabiskan sisa umurnya di tanah kering Southampton, Inggris dengan istrinya Annie dan ketiga putra mereka. Tapi Arthur John Priest akan selalu dikenang sebagai penjaga api yang tidak bisa tenggelam.